Pemirsa mengklarifikasi kasus protes mahasiswa terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT yang menggunakan pinjol. Pihak Institut Teknologi Bandung atau ITB menyatakan kerjasama dilakukan agar kesulitan mahasiswa bisa terpantau. Hal itu diungkapkan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB di Bandung beberapa waktu lalu. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh mengklarifikasi viralnya kasus pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di ITB yang menggunakan pinjol. Menurutnya pembayaran menggunakan pinjol, dalam hal ini dana cita hanyalah satu dari sekian banyak opsi yang diberikan ITB kepada mahasiswa dalam membayar uang kuliah. Ternyata pembayaran menggunakan dana cita tersebut digunakan oleh 10 mahasiswa pasca sarjana ITB dengan UKT tinggi. Pihak ITB pun sudah berupaya membantu seluruh mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar uang kuliah, salah satunya dengan pemberian beasiswa. Opsi penggunaan dana cita pun diambil agar pihak ITB bisa memantau data mahasiswa yang meminjam. Kami justru dengan bekerja sama, kami lebih yakin daripada mahasiswa itu meminjam secara perlahan ke tempat lain yang justru kami tidak bisa kendalikan. Tidak bisa kendalikan itu bagaimana kami bisa akses datanya, kami tahu siapa yang meminjam, berapa besar pinjam. Dan nanti tentunya, kalaupun terjadi, misalnya dia ada gambar, kami pun sudah tahu seperti apa. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang. Dengan baru-baru ini, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Bukan mahasiswa sarjana. Ya, ada pun mahasiswa sarjanya pun adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang UKT-nya tinggi. Ia pun menegaskan opsi penggunaan dana cita bukan untuk mahasiswa yang tingkat perekonomiannya lemah. Mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar uang kuliah pun, diperbolehkan untuk cuti tanpa membayar UKT sepeserpun. Mahasiswa pun bisa mengajukan penurunan UKT asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan pihak ITB. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV